Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya David Idaito Fitra dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Di sini saya akan menjelaskan dua materi Yaitu yang pertama tentang Kiro'ah Al-Quran Yang kedua yaitu tentang Hukam dan Mutashyab Baiklah saya akan lanjut kepada Kiro'ah Al-Quran Kiro'ah Al-Quran yaitu adalah ilmu tentang macam-macam bacaan Al-Quran Padahal pun macam-macam Kiro'ah Yaitu yang terutama yang ditinggalkan dari para Kuro'ah Satu yaitu Kiro'ah Sabah Dua yaitu Kiro'ah Ashraf Tiga yaitu Kiro'ah Arba Ashraf Kiro'ah Sabah yaitu adalah Kiro'ah yang disandarkan kepada tujuh tokoh ahli Kiro'ah yang masyur Padahal pun tujuh tokoh tersebut Yaitu yang pertama Hafi'i ibn Nuaim Al-Madni Yang kedua yaitu Abdullah ibn Kathir Al-Makki Yang ketiga yaitu Abu Amr ibn Al-Ala Yang keempat yaitu Abdullah ibn Amir Al-Yashabi Yang kelima yaitu Hamzah ibn Habib Az-Zayyad Yang keenam yaitu Ali ibn Hamzah Al-Hishai Yang ketujuh yaitu Ashim Al-Asadi Lalu yang kedua yaitu Kiro'ah Ashraf Kiro'ah Ashraf ini juga didasarkan kepada sepuluh tokoh ahli Kiro'ah yang masyurah Dimana tujuh tokoh tadi ada pada Kiro'ah Sabah Dan ditambah dengan tiga tokoh lainnya Padahal pun ketiga tokoh tersebut Yaitu Satu Ibn Jafar Yazid Ibn Ka'al Qori Yang kedua yaitu Abu Muhammad Ya'qub bin Hishyad Al-Haduri Yang ketiga yaitu Abu Muhammad Kalab bin Hishyam Al-Tamashi Lalu yang ketiga Kiro'ah Arba Asyar Kiro'ah Arba Asyaroh didasarkan kepada 14 tokoh ahli Kiro'ah yang masyur Dimana 10 tokoh tadi berasal dari Kiro'ah Asyaroh Dan ditambah dengan 4 Kiro'ah lainnya Lalu ada pun 4 Kiro'ah 4 tokoh tersebut Yang pertama yaitu Hasan Al-Bashuri Lalu kedua Ibn Ibn Muhaish Yang ketiga yaitu Yahya bin Mubarak Al-Yazidi Yang keempat yaitu Abu Faraj Ibn Ahmad Asyar Shambudzi Lalu Yang ditinjau dari para parawi Satu yaitu Kiro'ah Mashuro Dua Kiro'ah Ahad Lalu yang ketiga Kiro'ah Shadzah Empat Kiro'ah Maudzu'ah Maudzu'ah Yang kelima yaitu Kiro'ah Mudraj Kiro'ah Mushro Kiro'ah Mashuro Kiro'ah Mashuro yaitu adalah Kiro'ah yang shohih Kiro'ah yang shohih sanatnya Lalu Dua Kiro'ah Ahad Kiro'ah Ahad yaitu Kiro'ah yang shohih Shohih tapi tidak sesuai dengan Mushhaf Ufman dan tidak sesuai dengan Kaedah Bahasa Aroh Lalu Kiro'ah Shabzah Kiro'ah Shabzah itu adalah Kiro'ah yang sanatnya tidak shohih Lalu ada Kiro'ah Maudzu'ah Kiro'ah Maudzu'ah ini adalah Kiro'ah yang bacaannya dibuat-buat Lalu lima Kiro'ah Mudraj Kiro'ah Maudzu'ah ini yaitu Kiro'ah yang bacaannya ditambah-tambah sebagai penjelasan Kiro'ah Maudzu'ah Kiro'ah saya akan lanjut kepada Mukham ini adalah Ayat yang maksudnya atau artinya itu dapat diketahui secara langsung Sedangkan Mutashabih ini adalah ayat yang memerlukan penafsiran atau pengetahuan yang lebih mendalam Walaupun macam-macam ayat mutashabih Yaitu yang pertama Hakiki Hakiki yaitu Adalah ayat-ayat yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia Artinya Yaitu adalah ayat-ayat yang sulit dipahami maknanya Lalu yang kedua yaitu Relatif Yaitu adalah ayat-ayat yang tersamar maknanya Bagi sebagian orang tapi tidak dengan sebagian yang lainnya Artinya sebagian orang bisa menafsirkan ayat-ayat tersebut Tapi dengan pengetahuan yang mendalam Dan pengalaman untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut Baiklah Sekian dari saya Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir Mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh